Baik kita ke informasi selanjutnya Pemirsa, Oknum Personil TNI Angkatan Laut ini menembak dua warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan hingga mengakibatkan satu diantaranya, V, ini meninggal dunia. Rais berusia 19 tahun meninggal dunia akibat luka tembak di kepala, sementara korban lainnya, Yanni Ali, 16 tahun, menderita luka di bagian dada. Komandan Lantamal 6 Makassar, Brikjen TNI Marinir Andi Rahmat menjelaskan pelaku penembakan adalah anggota TNI AL berinisial COP2SB yang merasa terancam jiwanya atas kejadian konflik antar warga. COP2SB melihat rumahnya kena lemparan batu dan kaca rumahnya pecah, lantas mengambil senjata senapan angin untuk membubarkan keributan warga. Saat ini pelaku penembakan serta barang bukti senapan angin berjenis PCP sudah ditahan oleh pihak Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 6, Makassar, dan pelaku akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Dinas Militer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!